Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah profesi pendidikan. Ada pun materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai konsep profesi. Apa itu profesional, apa itu profesionalitas, apa itu profesionalisme. Jadi apa perbedaan dari beberapa poin profesi, profesional, profesionalitas, dan profesionalisme. Marilah kita simak sama-sama powerpoint yang saya share di sini. Apa itu konsep dasar profesi dan profesi kependidikan? Baiklah, mohon disimak baik-baik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Anda diharapkan setelah mengikuti perkulian kali ini, Anda dapat menjelaskan beberapa pengertian tentang profesi, mengemukakan ciri-ciri suatu profesi, membedakan profesi pendidikan dengan profesi lainnya, menjelaskan syarat-syarat profesi kependidikan, dan menyimpulkan tentang unsur-unsur profesi yang ideal. Nah, apa itu profesi? Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profess, yang artinya mengakui, atau bahasa latinnya profekus, yang artinya janji untuk memenuhi kewajiban. Di sisi lain, secara terminologi, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi? Jadi banyak istilah ya, anak-anakku. Di sini, menurut Saint-1962, beliau menyatakan bahwa profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma, suatu set norma yang sangat khusus, yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Jadi perannya itu khusus di masyarakat. Kemudian menurut Hughes-1963, beliau menyatakan bahwa profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau apa yang terjadi pada kliennya. Menurut Kusnanto, profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Haris Wanda, profesional adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Sedangkan profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai sungguh-sungguh kepada profesinya. Jelas di sini bisa dibedakan antara tadi profesi, profesionalitas, dan profesional. Sedangkan profesionalisme itu merupakan suatu komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Jadi ini lebih kepada komitmen dari para anggotanya. Apakah akan terus meningkatkan kemampuannya atau tidak. Sedangkan menurut Eric Hull, status 980, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu the environment of status and the improvement of practice, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Jadi orang yang profesionalismenya tinggi itu, dia akan terus meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kemampuannya sehingga dia mumpuni di dalam bidangnya, yaitu sehingga dia bisa profesional. Sedangkan profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, dalam sebuah profesi terdapat tiga pilar pokok. Yang pertama, tentunya harus memiliki pengetahuan atau kognisi atau nalar. Nah, pengetahuan yang kedua, keahlian atau kepakaran. Pengetahuan dan juga keahlian ini diperoleh dari pendidikan khusus, yaitu persiapan akademik. Contohnya, misalnya, menjadi dokter, itu tidak hanya lulus kuliah S1 kedokteran, tetapi selanjutnya setelah mereka diwisuda, menjadi seorang dokter, sarjana kedokteran, menjadi sarjana kedokteran, maka mereka harus mengikuti satu tahap lagi, yaitu pendidikan profesi. Nah, yaitu yang dilakukan dalam pendidikan koasnya. Nah, koas itu, yang praktek di rumah sakit itu adalah dalam rangka memperoleh pendidikan profesi dokter. Atau misalnya, jadi kalau contoh lainnya, misalnya sekarang untuk menjadi guru, itu tidak cukup lulus pendidikan S1 FKIP, atau kependidikan. Seperti Anda ini semuanya, ini kan calon guru, calon sarjana pendidikan. Nah, tetapi sekarang, saat ini, tidak cukup menjadi seorang sarjana kependidikan. Karena Anda harus mengikuti tahap berikutnya, yaitu pendidikan profesi guru, atau PPG. Jadi, kalau S1, atau sarjana, itu kalau di level kerangka kualifikasi nasional Indonesia, atau KKNI, itu kan pendidikan itu ada sembilan level. Dimurahin dari SD, SMP, SMA, SD itu satu, level satu SMP, level dua, SMA level tiga. yang paling tinggi, yang paling tinggi itu adalah S3, level sembilan. Level sembilan. Nah, untuk level, di bawahnya lagi, level delapan itu S2, nah, level tujuh, itu adalah level pendidikan profesi. sedangkan sarjana, itu di level enam. Di level enam. Lalu, empat dan lima apa? Diploma. Diploma tiga, dan diploma empat. Jadi, saya urutkan ya. Level satu SD, level dua SMP, level tiga, SMA, level empat itu D3, level lima, itu D4, ya. Kemudian, level satu, itu S1, ya. Kemudian, level tujuh, eh, level enam, level enam itu S1, level tujuh itu pendidikan profesi, ya. Namun, sebenarnya Anda bisa loncat, sih, dari level enam ke level delapan. Hanya, ketika Anda ingin bekerja, menekuni bidang profesi Anda, wayahnya Anda harus mengikuti pendidikan profesi, ya. Itu. Yang dimaksud dengan tiga pilar pokok profesi, bahwa di sini ada persiapan akademik, yaitu pendidikan khusus. Ciri utama suatu profesi adalah, yang pertama, jabatan yang menuntut keterampilan. Tentunya, seorang yang memiliki profesi tertentu, ya, itu harus memiliki keterampilan. Seperti tadi dokter, lalu kemudian guru, ya, dosen, ya, kemudian notaris, notaris juga ada pendidikan profesinya. Kemudian apoteker, ada pendidikan profesinya juga, ya. Lalu, didasarkan pada disiplin ilmu yang jelas, sistematik, dan eksplisit. Berikutnya, melalui pendidikan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Jadi, harus berdasarkan metode ilmiah. Jadi, seseorang dikatakan memiliki profesi tertentu, itu harus melalui pendidikan yang dilaluinya berdasarkan metode ilmiah. Kemudian, berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Jadi, ada organisasi profesinya, ada kode etiknya. Seperti kalau dokter, itu ada ID, ya. Adanya pertumbuhan dalam jabatan. Artinya, ini ada tingkatan-tingkatannya, begitu. Melayani masyarakat atau layanan sosial, kemudian mempunyai prestise yang tinggi, adanya lisensi, memiliki asosiasi profesional. Ini menurut Miron Heberman, ya. Berikutnya, syarat-syarat apa saja dalam profesi kependidikan. Nah, jadi, dosen, guru, itu adalah bagian dari profesi kependidikan. lalu syarat-syaratnya apa? Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jadi, harus ada berpikir, harus ada mikirnya. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu khusus. Jadi, menggeluti ilmu khusus, ilmu tersendiri. Seperti, sekarang, kita berdiri pada batang tubuh ilmu khusus, yaitu pendidikan biologi. Kemudian, jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang sangat lama. Kemudian, jabatan yang menjanjikan karir seumur hidup dan keanggotaan yang permanen. Jabatan yang memerlukan standar sendiri. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Ini menurut National Education Association. Lalu, dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, profesi guru pernah mempunyai status yang amat tinggi dalam masyarakat. Tetapi, sehingga perkembangan zaman, peran dan status itu kian memudar di mata masyarakat. Nah, jadi zaman dulu, begitu ya. Lalu, kemudian memudar. Nah, sekarang, dari sejak tahun 2000, sekitar 2007, pemerintah ingin meningkatkan kembali profesi guru ini, yaitu dengan melalui sertifikasi guru. Sertifikasi guru, sehingga diharapkan melalui sertifikasi guru ini, guru betul-betul merupakan profesi yang sangat memiliki penghargaan dan perlindungan. Baik itu penghargaan dan perlindungan hukum, serta penghargaan dan perlindungan dari masyarakat. Sehingga, orang tidak bisa sembarangan memperlakukan seorang guru. Dalam arti, ketika seorang guru melaksanakan tugas profesionalnya, itu tidak bisa. Tiba-tiba, misalnya, orang tua memerahi guru karena guru ini melaksanakan kewajibannya mendidik. Misalnya, katakanlah guru itu tegas. Tegas dalam arti akan mendisiplikan siswa atau mahasiswa. Kemudian, ada mahasiswa atau orang tua siswa yang tersinggung. Lalu, kemudian, apa namanya, mengajukan ke jalur hukum. Itu tidak bisa seperti itu. Tapi, ada tadi penghargaan dan perlindungan hukumnya. Ada hukum-hukum yang melindungi profesi guru. Nah, ini, bagaimana pengembangan profesi keguruan? Kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen, yang pertama, kompetensi profesional. Profesional ini berkaitan dengan akademik. artinya, memahami batang tubuh keilmuannya. Jadi, seorang calon guru biologi harus paham mengenai seluk-beluk ilmu konten bidang biologi. Saya, sebagai dosen pendidikan biologi, harus memahami seluk-beluk mengenai mata kuliah, mata kuliah di bidang pendidikan biologi. kalau saya di jabatan fungsional, di jabatan fungsional, jadi dosen dan guru itu memiliki jabatan fungsional, itu di situ saya ahli di bidang pendidikan bioteknologi. Jadi, berarti saya harus memahami seluk-beluk mengenai pendidikan tersebut. Namun demikian, karena background pendidikan saya itu adalah pendidikan biologi, maka saya juga harus memahami mata kuliah-mata kuliah lain yang berkaitan dengan pendidikan biologi. Itu yang disebut dengan kompetensi profesional. Jadi, berkaitan dengan akademi, konten, konten pembelajaran. Yang berikutnya adalah kompetensi pedagogik. Ini bahwa seorang guru, seorang dosen harus mampu memahami bagaimana mendidik anak dan mendidik siswa atau mahasiswa. Jadi, bagaimana dia memiliki kemampuan dalam mengajar, memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi, memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Jadi, bagaimana kemampuan dia atau pemahaman terhadap pendidikan anak, baik itu secara psikologis maupun prakteknya, memahami strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, itu yang disebut dengan kompetensi pedagogi. kompetensi personal, ini dilandaskan pada aspek-aspek kepribadian atau kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini seorang guru, seorang pendidik, seorang dosen, itu harus memiliki kepribadian yang baik. Dimulai dari kepribadian bagaimana dia personal grooming-nya, personal grooming itu penampilan secara personalnya. jadi seorang guru, seorang dosen tidak boleh acak-acakan, tidak boleh out-outan, tidak boleh tidak enak dipandang, jadi harus enak dipandang. Tapi enak dipandang itu bukan berarti cantik, ganteng, enggak ya. Yang biasa-biasa saja, tetapi ketika dia berpakaian yang rapi, berpakaian yang sesuai dengan konteks keilmuannya, tidak menampilkan hal-hal yang dilarang, begitu. itu sudah mencirikan kepribadian seorang guru, seorang dosen. Lalu selain itu dari penampilan, kemudian, jadi kalau dari penampilan itu, sehingga siswa ataupun mahasiswa ketika melihat seorang dosen itu, dia langsung pandangannya itu tertuju pada dosen tersebut. Sehingga tertarik untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh dosen dan guru tersebut. yang disebut dengan eye-catching. Jadi, matanya itu mudah untuk menangkap. Mata siswa tentunya. Selain eye-catching, ini sudah keren tampilannya, first impression-nya sudah enak, kemudian guru mengajar. Artinya, dia mampu menyampaikan materi dengan baik. Tadi, dia sudah pinter. kompetensi profesional sudah punya, sudah dikuasai semua ilmunya. Kemudian, ketika menyampaikan, public speaking-nya itu bagus. Bicaranya sistematis, dimulai dari yang umum ke khusus, dimulai dari yang nyata ke abstrak, dimulai dari yang mudah ke sukar, diberikan contoh-contoh yang dapat memberikan pemahaman yang baik kepada siswanya. Jadi, betul-betul enak didengar. Ear-catching. Dan juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu salah satu contoh kompetensi kepribadian. Kemudian, kompetensi sosial. Dimana, kemampuan guru dalam menyesuaikan kehidupan sosial. Artinya, seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik, itu harus mampu menyesuaikan kehidupan sosialnya. Misalnya, ketika seorang guru, apa, guru TK, guru TK, dia mengajar anak TK. Tentu caranya berbeda dengan saya. Saya, audiensnya adalah Anda, mahasiswa, yang mana Anda itu adalah manusia-manusia yang sudah dewasa, pendekatannya berbeda. Saya bisa menjadi seorang teman Anda, supaya Anda tidak canggung, tidak grogi, berbagi pengalaman, bertanya, tidak merasa segan, meskipun tetap harus dijaga nilai-nilai kesopanan. Jadi, di sini, seorang guru harus betul-betul menyesuaikan audiens yang dia ajak bicara. Kalau seorang guru TK, maka kadang-kadang guru TK itu dia berbicara seperti anak kecil, dengan gayanya yang anak kecil, yang pokoknya membuat anak kecil itu senang berbicara dengan guru TK, gurunya. Begitu pula dengan SD, begitu pula dengan SMP, SMA, sudah mulai menjadi teman dengan guru itu. Apalagi Anda dengan saya. Jadi, saya sebagai seorang dosen, saya harus benar-benar menyelami bagaimana pergaulan seorang anak-anak mahasiswa yang berumur sekitar 18 sampai 22 tahun. seperti itu misalnya. Saya harus betul-betul mengetahui dunia kalian supaya saya bisa masuk ke dunia kalian dan mudah diterima oleh kalian yang masih berumur segitu. kemudian, kategorisasi tingkat kemampuan profesional guru. Yang pertama, tenaga profesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan serata 1, S1. Kemudian, tenaga semiprofesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan diploma 3. lalu, tenaga praprofesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan diploma 2. Oh maaf, tadi yang level 3 itu SMA, level 4 itu D2, level 5 itu D3, D4 itu level se-level dengan S1 yaitu level 6. Unsur profesi yang ideal, satu memiliki dasar ilmu yang setematis, kewenangan profesional yang diakui klien, sanksi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangannya, persatuan profesi yang kuat dan berpengaruh. Diperlukan kesungguhan tekad dan keseriusan dalam mencapai dan melakukan suatu profesi. Jadi, kalau Anda ingin betul-betul menjadi seorang guru yang profesional, diperlukan itu kesungguhan dan tekad, tidak bisa main-main, harus serius, harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan profesi tersebut. Karena itu adalah profesi yang betul-betul mengandalkan intelektual. Semangat menjadi guru ya, anak-anak. Terima kasih. Baiklah, bagi yang ingin memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, silakan kalian ajukan pertanyaan pada forum diskusi mengenai kegiatan pembelajaran dua atau perkuliahan pertemuan kedua ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.